Akulah para pencarimu ya Bagaimana kambingnya? Masih hidup bang? Maksud gue kondisinya Dasar bego Oh, doduanya bagus bang? Like potong? Eh, gue kagak tanya pendapat lo Gue tanya laporan pandangan mata Fakta, fakta Oh, gitu maksudnya Tanduk dua Kaki empat Sama tingginya alias gak pincang Mulutnya bersih Giginya lengkap dan rapi Lebih rapi dari giginya barong dan celsi bang Bulunya subur mengkilat Jumplahnya Tujuh ratus ribu Seratus lima belas lembar bang Gila Kau dari mana lo Juk? Kalau gak percaya di Tungai sendiri Itu belum termasuk bulu-bulu yang jatuh di tanah Ya cukup, 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 cukup Weh Pembunuh bayaran udah pada datang nih Gimana ya kambing saya bang? Eh, insya Allah memenuhi syarat sebagai kambing sembelihan buat AKK anak ente Fakta, fakta Eh, jangan reseh lo Gue ngomong begini berdasarkan ilmu dan pengalaman gue sebagai ahli potong ternak Khususan kerbo dan kambing Insya Allah bisa dipertanggung jawabkan Tadi kan saya juga bilang begitu bang Pendapat lo betul Juki Cuman, belum berdasarkan kematangan ilmu dan pengalaman Rasulullah lo mengingatkan Jangan melakukan sesuatu yang gak ada ilmunya Oke, oke Saya nyerah Kayaknya ente udah pantas jadi ustadz bang Belon, belum, belum Saya masih banyak kekurangan nih Eh, Pak Jalal nih Maaf ya Ngomong-ngomong Kenapa kambing buat AKKnya dua? Kan anak itu perempuan Alhamdulillah Kebetulan saya dapat rejeki lebih Maaf nih Pak Jalal ya Setahu saya Oke, AKK buat perempuan itu cukup satu kambing Lelaki dua Mungkin aturan di tiap kabupaten itu beda-beda bang Eh, ini aturan agama Bukan aturan pemda Iya, saya salah bang Masalah melulu lo Ini jangan jadi masalah buat ente bang Potong-potong aja Waduh Ini maaf ya Saya gak berani kegabah soal aturan agama Soalnya mesti dipertanggung jawabkan dunia dan akhirat Buat lebih tenangnya ya Pak Jalal Mendingan konfirmasi dulu deh ke Ustaz Ferry Jadi semuanya jelas Ya pasti sampe aja bang Saya kan ngaji juga sama dia Telepon-telepon deh Jangan suka bikin aturan sendiri dalam masalah ibadah Itu bid'ah namanya Mengada-ngada Percuma Gak bakal diterima Karena gak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Iya, iya, iya Ente menurutin ajaran Rasulullah atau mengikuti logika sendiri Anak laki-laki dua ekor kambing Anak perempuan satu ekor kambing Jangan disepelein, jangan diberat-beratin Titik Assalamualaikum Waalaikumsalam Gimana? Teleponnya gak diangkat bang Yaudah Yang satu buat Akekah Yang satu lagi buat Sedekah Ya Lah, kalau tadi gak diangkat Terus dia ngomong sama siapa? Sama orang liwat kali Malu dia Oke Siapin kambingnya Ah, mau apa lagi sih? Pasti mau nanya Kambing warna hitam apa warna putih? Ah, basi Bener Bang Ada telpon dari produser Subhanallah Assalamualaikum Ustadz Fereh Muhammad disini Apa kabar nih bos? Jangan lupa, Ay Nanti malam kita ada acara Akekahan di keluarganya Pak Jalan Iya, Kak Mah Mah Alhamdulillah Akhirnya Papa diundang syuting sebagai narasumber Kapan syutingnya, Pak? Nanti sore Buat tayangan minggu depan Ya gak bisa dong, Pak Papa kan udah janji mimpin acara Akekahan anaknya Pak Jalan Oh, gimana ya? Syuting itu makan waktu berjam-jam loh, Bang Bisa jadi selesai tengah malam Tapi Abang udah terlanjur janji sama produser Papa palahan udah duluan janji sama Pak Jalal Yang fair dong Tapi syuting ini penting buat karir Papa, Ma Mama kan tau Papa ini udah ngebet banget pengen tampil di TV Ma, kesempatan ini jarang Apalagi peta persaingan Ustadz semakin sengit Terserah Papa Pokoknya Mama udah ngingetin Ma Ma Mama tenang aja Papa bakal cari stand-in Peran pengganti Yang menggantikan Papa di acaranya Pak Jalan Siapa? Bang Jack Hah? Bang Jack? Acara kekahan itu kan sederhana aja, Ma Gak perlu ritual yang berat-berat Cukup berdoa bersama Potong rambut bayi Dan makan-makan Papa yakin Bang Jack bisa? Pede aja, Bang Anggap ini proses suksesi menghadapi resapl kabinet Abang pasti siap ngantin saya Persis kayak tiga anak muda itu yang bakal gantin abang sebagai merepot Saya mesti ceramah apa, Ustadz? Gampang-gampang aja, Bang Kan udah banyak yang saya ajarin Bagaimana menurut lo nih? Ambil aja, Bang Itung-itung peningkatan karir Jangan cuma ceramahin kita dong, Bang Ceramahin juga orang lain Kita bertiga siap jadi asisten Bang Jack Tuh, pendukungnya udah banyak, Bang Mau apa lagi? Saya mesti bawa kebetan berapa banyak nih Bawa sebanyak-banyaknya, Bang Wah, enggak, enggak, enggak ada Enggak ada, enggak ada Enggak berani saya Saya belum mampu, Pak Ustadz Entar kalau saya ceramah Banyak umat yang sesat Honor ceramahnya Ambil buat abang semua Ini bukan persoalan honor, Ustadz Bukan Honornya kedewang Tahu sendiri, Pak Jalal Kemarin aja saya dikasih 500 ribu Sekali ceramah Acaranya jam berapa sih? Gitu dong Kan enak Ntar saya tinggal ngomong doang, Pak Jalal Sip dah Lingkungan saya udah beresin semua, Pak Demi kenyamanan dan keamanan Acara Bapak nanti malam Dan saya juga bakal ngerahin Anak karang turunak Untuk bagi-bagi gulai kambing Kepakir miskin Makasih, Din Makasih Sama-sama Ada yang gue mau tanya sama lo nih Ya ampun Kirain mau ngomong apaan Kalau soal honor saya Jangan terlalu dipikirin, Pak Kita kan hidup bertetangga Saling bantu Ini bukan soal lo Tapi soal Bang Jek Emang apa sama dia? Makanya dengerin dulu Ngelak aja sih lo Oke, oke, oke Dilanjut Begini, Din Ini ada perubahan pengisi acara nih Ustadz Ferry Nggak bisa hadir Dia ada panggilan syuting Ganti agima aja Saya adain nomor teleponnya Ustadz Ferry udah nunjuk pengganti Bang Jek Kira-kira gue mesti ngasih honor berapa ya Buat Bang Jek Orangnya emang agak susah sih Jual mahal Tau sendirilah Mau dikasih honor berapa ya Ustadz karebitan kayak Bang Jek Dikasih 25 ribu juga kebanyakan Kalau 100 ribu pantas nggak? Coba tambahin 20 ribu lagi dah Biar agak mendingan Jadi 120 ribu Yaudah, kalau gitu Gue langsung ngasih dia aja ya Jangan, jangan Demi keamanan Biar saya aja nyengasih Kenapa begitu? Ya Bang Jek kan orangnya sensitif Apalagi menyangkut duit kecil Kalau saya nyengasih kan lebih enak Saya kan sohibnya dia Yaudah, lu atur aja Siap Yes Dapet aja sabetan Ya Biarpun Pak Jala setuju Mama tetap nggak serah Kamu keputusan Papa Ngebatalin janji Untuk janji yang lain Nanti jadi kebiasaan, Pak Papa nggak pengen ngebatasi sendiri Jadi Ustadz cuma buat warga sekitar sini aja, Mah Tapi untuk seluruh umat di tanah air Mama tau Sebenernya Pak Jala kecewa Kenapa jadi mikirin suami orang sih? Udah, Papa berangkat Atau tidur, Mah Oh iya, Mah Doain ya Biar syutingnya sukses dan lancar Iya Assalamualaikum Waalaikumsalam Bang, kita langsung ke lokasi syuting nih Iya, Pak Suaranya sudah menunggu Oh iya Ayo, ayo Siap Bismillahirrahmanirrahim Udah Udah, ayo Hati-hati ngomong depan orang banyak Apalagi soal agama Jangan salah kutip ayat atau hadis Jangan salah tafsir Jangan mancing kontroversi Oh iya, satu lagi Jangan kelewat panjang Biasanya orang-orang udah gak sabar Pengen buru-buru makan Nasihat lo kebanyakan Jangannya Gue jadi makin serem Pilih aja tema yang sederhana Yang abang kuasain Iya, iya, iya Terima kasih atas kritik dan saran lo ya Ntar lo datang juga kan Oke, siap ya Kamerah Rolling Action Pemirsa dirumah dan dimanapun anda berada Dari sinetron penuh hikmat tadi Yang berjudul Spiderman Astagfirullah Cut, cut, cut Sorry, sorry, sorry Kenapa lari situ lagi ngomongnya Ah, Spiderman Rek, reka senor Rek Judulnya siksaan akhir jaman nih Pak Ustaz Iya, iya, iya Siksaan akhir jaman Iya, iya, iya Jangan lupa lagi tuh Iya, iya Oke Iya, bang Pulang lagi ya Oke, siap ya Oke Oke, post out Oke, oke Oke, tenang Kamera Roll Action Pemirsa dirumah dan dimanapun anda berada Dari sinetron penuh hikmat tadi Yang berjudul Siksaan akhir jaman Dapat kita tarik satu pelajaran Bahwasannya Ah, cut, 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 cut Kenapa ada kaleng di situ sih Astagfirullah Art, 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 tolong art Ya, bang, ya Ah, dia aja lagi Oke, siap lagi post out ya Balik lagi bang Iya, iya Siap, siap Oke, lanjut lagi Gimana post out No problem Sip Ya, mudah-mudahan gak ada apa-apa ya Insya Allah, insya Allah Oke, siap semuanya Kamera Roll And action Pemirsa dirumah dan dimanapun anda berada Dari sinetron penuh hikmat tadi Yang berjudul Siksaan akhir jaman Dapat kita ambil satu pelajaran Bahwasannya Eh Kayak bunyi ringtone nih Enggak bang, saya gak bawa handphone Dan handphone saya gak bunyi gitu kok Aduh Aduh Lagi pada mau syuting nih Film silat ya, bang Eh Eh Ustadz Perry Subhanallah Berkah saya bisa ketemu Pak Ustadz disini Shhh Udah-udah Jauh-jauh Aneh lagi syuting nih Wah Bagus tuh Dapat peran apa Pak Ustadz Sunan kali jaga Eh Mang, Mang, Mang Kalau ente gak buruan pergi Ente aneh kasih peran korban pembunuhan Mau Wah Boleh juga tuh bang Gak apa-apa Yang penting bisa masuk tipi Udah-udah Dia lagi marah itu Ente bukan malah masuk tipi Nanti malah masuk rumah sakit Jangan lupa Minggu depan ada pengajian Ikut ya Iya Iya Pak Ustadz Eh Oke Mari semua Ayo dilanjutin deh syutingnya Tak keburu malem lagi Ini Beneran nih Kagak ada yang mau beli es Bah Yonet, Yonet, Yonet Tolong Yonet Iya bang Bang maaf bang Kita lagi syuting Tolong bangnya Jangan dikampung bang Tolong Tolong bang ya Sorry, sorry, sorry Hari bang Oke kita lanjut lagi Yuk Oke Oke siap ya Bostad Siap lagi Bostad ya Siap Oke konsentrasi Bostad Kamera Rolling Action Pemirsa di rumah Dan dimana saja Anda berada Cut Cut Ayo kita salat Salat dulu ayo Salat 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 Kenapa sih Juki Kesampet jin penunggu pot kali Gue kangen sama emak Pas gue ngeliat pot ini Gue jadi inget sama emak Romantis banget loh Diingetin sama kembang Bukan kembangnya yang bikin gue inget sama emak Tapi potnya Ada cerita apa di balik pot bekas kaleng cat kayak gitu Waktu kecil Gue pertama kali dilempar sama emak Pakai kaleng bekas cat Gak romantis banget lo Lo mau ketemu dia Jok Iya Tapi kan lo udah diusir Masa balik lagi Nanti diusir lagi Akhirnya hidup lo penuh dengan usir-usiran Belon kapok juga lo Gue kangen sama omelan emak Pas lebaran aja deh Suasananya lebih mendukung buat maaf-maafan Makasih ya Ay Iya sama-sama Kenapa harus nunggu sampai lebaran sih? Bersilaturahim itu kapan aja Apalagi sama orang tua sendiri Maksud gue Kalau lebaran itu kan orang udah siap Maafin kesalahan orang lain Ay Kalau lo gak sempet ketemu lebaran gimana? Sorry ya Misalnya Lo meninggal? Sebetulnya Ay Gue cuma kangen sama emak Bukan untuk ketemu Sama orang lain lo bisa begitu Tapi gak dengan ibu lo sendiri Apa artinya kangen kalau gak dibuktiin? Sama kayak orang yang mengaku rindu sama Rasulullah Tapi bersalawat aja gak mau Kenapa jadi serius begini sih? Sorry Tapi mending serius kan Daripada kebanyakan bercanda Kalau Kalau gue diusir sama emak gue lagi gimana? Asal bukan lo yang ngusir emak lo sendiri Berarti gue sekarang juga harus nemuin Maya Iya Gak ada salahnya kan? Ngomong-ngomong Pinjem duit dong Ay Hitung-hitung buat nomborin ongkos Itu juga kalau gak ngeberatin lo Berapa? Main-main aja Jangan ngelirikin orang Pantesan mengolong aja Tersiimak Ntar dulu ya Tamperin deh Kenapa sih mpuk kita marah-marah terus nih? Kita jadi ikut perlihatin Pikirin aja urusan lo sendiri bang Baru main kerambol aja lo sok perlihatin sama orang Gawin orang lamun aja Puset deh Galak banget jadi cewek Gimana kalau tau gue naksir dia? Bisa dibakar gue Luh Eh Anak hilang nongol lagi Shhh Terima kasih Berani pulang lo Juk Emak lo makin galak tau gak? Abis gimana lagi bang? Gue kangen sama emak Tapi emak gue baik-baik aja kan bang? Ya Alhamdulillah Sehat walafiat Tinggal di mana lo selama nih Juk? Dimusulah orang bang Sekalian magang jadi merebot Hebat Terus lo mau pulang lagi ke emak lo? Pengen sih begitu Tapi gue khawatir Cuma bakal bikin emak ngamuk Udah tau begitu kenapa lo pulang? Sebetulnya Gue cuma pengen liat muka emak Untuk sementara itu juga udah cukup Tapi gimana caranya ya bang? Bang Uyanda yang bantuin Iya bang Iya bang Jalan bang Ya oke deh Gue coba Tapi janji ya Juk Cuma ngeliat Jangan nongol Taributlah lagi ke tempu hari Kan gak enak Nontonin orang dilemparin panci Iya Juk Iya bang Makasih Gue janji Cuma ngeliat dari jauh Siapa? Bang Uyanda pok Mau ngapain? Ada perlu dikit Ah udah tua barca aja Masih ada perlu Emang gak bisa apa? Kalau sehari aja gak gangguin gue Perlu apa? Ngomongnya di luar pintu aja pok Gak enak sama tetangga Sangkain ada apa-apa Antara kita Ntar malah jadi fitan lagi pok Hah Resek banget sih Enggak Begini pok Aduh Apa itu? Em Aduh Kalau udah berhadapan langsung Ngomong orangnya Gue jadi suka grogi begini Buruan mau ngomong apaan? Kalau gak gue masuk lagi nih Iya iya Maksudnya begini pok Mau nanya Bentar lagi kan pilkada Empok milih siapa? Urusan apa lo nanya-nanya pilkada ke gue? Itu rahasia pribadi Gue cuman pengen nyamain Amal lo pok Udah gue samaan amal lo bang Udah nih Cuman mau nanya begituan doang Ya udah deh Sementara segitu dulu pertanyaannya Ya dia pake bersin lagi Joke Iya mak Masih berani lo pulang ke rumah gue lo ya Ah Gawak Gawak Jasa ranah kurang aneh lo Ayo Kamu Berani lo Lari lo Lari lo Lari lo Lari lo Lari lo Benuh kurang anjar lo ya Mending lo Berani-beraninya lo ya Melindungi si cupik Ah Masih semua lo ya Abang gak perlu khawatir kehabisan tema ceramah atau kata-kata Semua kitab yang ada akan kita bawa bang Ini semua lo udah tandain Mana-mana aja yang perlu gue bahas Udah bang Tapi rasanya gue belum pede nih Kayaknya gue perlu dukungan moral yang lebih begitu Ingat bang Honornya gede 500 ribu Berangkat Mantap Mantap Oke Mitang Tidikat Nabi para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah mestinya yang cerama malam ini adalah Ustadz Peri nah berhubung beliau lagi ada tugas luar maka posisinya diganti nama pemeran pengganti tidak lain dan tidak bukan siapakah dia dia adalah Al Ustadz Jakarya alias Bang Jek waktu dan tepat saya persilahkan Bang Jek bisa cerama gak sih ntar acara saya jadi kacau lagi insya Allah bisa bu soalnya suami saya kan cari penggantinya pasti hati-hati awal-awal emang suka gugul tapi biasanya lama-lama akan lancar kok tarik nafas terus ucapkan salam bapak 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 salam warahmatullahi wabarakatuh dalam ceramah yang singkat ini izinkan saya membahas yang namanya yang namanya pengen bahas yang namanya membahas poligami aja Bang ide bagus tuh sebab apa ya poligami itu kalau mau ngajak tawuran sih boleh-boleh aja Bang bukan saya yang ngusulin Bu nih nih dia yang ngusulin nih saya kan cuman usul ditolak juga gak apa-apa Bu Bang cari tema yang disuka ibu-ibu iya iya ah saudara-saudara sekalian berhubung sohibul baik keberatan maka sekarang saya ingin membahas soal umroh emang ete ngerti soal umroh Bang mudah-mudahan Bang tepatan mulai aja keburu lapar nih iya iya para hadirin sekalian juga ibu-ibu dari partai anti-poligami bicara soal umroh umroh adalah salah satu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad salallahu alaihi wasalam mantap nah ibadah umroh itu tempatnya udah ditentuin yaitu di Tanah Suci Mekah disana ada Masjidil Haram ditengah-tengahnya ada bangunan Kaabah jadi gak bisa umroh itu di istiqlal apalagi di musola saya jangan terlalu hot honornya gak nambah nah iya jadi sampai di mana lagi tadi lu gangguin gue melulus ya musola saya iya 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 emang kenapa musola gue kagak bisa dipake umroh emang gak bisa lu ada-ada aja lu eh gak ada dalam tata tertib umroh itu disebutin tentang musola gue apalagi sampai tawaf di musola gue bisa anjur tanaman gue lu ada-ada aja jangan ngarang dah ya bang lanjutin soal Tanah Suci Mekah nah itu maksud gue gue baru ingat sekarang tentang Tanah Suci Mekah Tanah Suci Mekah itu dimana terdapat Masjidil Haram dan Kaabah di sana adalah terletak di Kerajaan Saudi Arabia nah di Kerajaan Saudi Arabia inilah di sana banyak terdapat binatang yang bernama ontak gambing juga ada kalau kerbuk ada gak ya di sana ya nah emang apa gak ada kebo juga mana tau din kebo takut kulit ditambah hitam kali disana indir nah soal kebo ini saya mau cerita jadi bagian tubuh kerbo yang manakah yang bermanfaat buat manusia dagingnya sebab daging kerbo itu selain bergizi juga harganya relatif murah jadi terjangkau oleh daya beli masyarakat apa sih bang umroh bang bukan kebo iya udah gue kan ngomong umroh tadi bo tadi mah ngomongnya kebo lo yang ngomong kebo bukan gue terus kalau dipotong bagaimana bisa umroh dia kayak tukang gaging sih di awal ceramah soal umroh eh akhirnya malah ngomongin soal daging kebo ceramah model apaan coba ya itulah ceramah gaya bang Jack kamu sendiri yang nyuruh dia untuk mengatakan hal-hal yang dikuasin aja cape deh gamra rolling action para pemirsa dirumah dan dimana saja anda berada kat kat dulu bas kenapa bang Nani kasetnya habis astagfirullahaladzim bubar 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 kapan-kapan aja terus ini unit anterin gue pulang iya bang belum pada selamatan kali ya dari tadi siang ada aja gangguan maaf pak ustad iya kayaknya pak ustad mesti pulang sendirian nih gak ada yang bisa nganterin mobil dan motor jemputan sudah pada jalan terus syutingnya lagi kapan ntar tunggu callingan dari saya ini transport buat pak ustad ya alhamdulillah makasih maaf pak ustad ya makasih bang alhamdulillah bang bang bisa anterin ke kampung petir gak bang waduh jauh amat saya gak bisa pak eh tapi kalau mau jalan kaki lewat gang situ saja pak di ujung gang sana pasti ada pengkalan taksi saya cobain deh oke ya makasih ya bang ya ay ay selamat menikmati mana pangkalan taksinya sampai dimana nih gua jangan-jangan masuk hutan subhanallah ada juga rumah yang mirip banget sama rumah gue jangan-jangan mandornya sama yang punya rumah juga mirip sama bini gue papa mama ternyata papa udah sampai rumah astagfirullah ini pelajaran buat papa kalau udah janji sama orang ya tepati iya ma akhirnya sana sini gak dapet kan gagal semua kan iya ma akhirnya Allah menghukum papa dengan berjalan kaki dari parung sampai bekasi kan iya ma mau lagi enggak ma kapok kok 120 ribu dari senonya 100 ribu nah saya minta komisi 20 ribu jadi 120 jadi lu komisi 20 ribu iya nih alhamdulillah gua cerama 20 ribu dong iya terus sisa 80 nih iya iya gua 20 ribu lagi deh ya lebih gede dari lu dong masa sama iya iya tinggal 60 ribu nih dibagi lu berempat 15 15 15 menjuki 15 eh eh asik ini juki 15 bang saya kan asisten pribadinya bang Jack masa 15 ribu sih bener Jack bisikin gua tuh iya iya nah gitu dong bang materi-materi cerama sama buku-buku kan saya yang siapin iya iya bener-bener nenek goceng nih nah terus itu saya kan nyemprotin wawangian nyembawain bahas kom lah kudu itu mak ya yaudah ini baru adi ya terus juki mana bentar bang ya iya bang tolong juki bang kenapa belum bayar taksi berapa ya 120 ribu bang berapa ya 120 ribu saya gak ada duit bang duit-duit-duit enak hmm ten tem 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 Tuhan orang emang bukan rezeki kita ceramah gua ngaco Pak Jalal juga pasti kecewa Terus kita makan soro pakai apa nih? Tanya aja nama si Juki yang bawa duit Mau makan soro pakai apa lo? Semur kali bang ya? Gue rendang aja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!